Salam sejahtera saudari-saudaraku pemirsa Yakobis TV Pada renungan mingguan kali ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk melihat diri sejauh mana kita setia pada peraturan-peraturan hukum-hukum perintah Tuhan tetapi sebelum masuk ke situ baiklah kita melihat pengalaman sehari-hari bagaimana ada banyak peristiwa di mana kita tidak setia kita tidak taat pada peraturan-peraturan misalnya setiap hari kita masih menjumpai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sehingga karena pelanggaran itu banyak terjadi kecelakaan atau dalam hidup rumah tangga meskipun tahu hukumnya bahwa orang menikah itu untuk selama-lamanya tetapi karena ada satu dua persoalan kemudian orang mau bercerai atau yang umum banyak kita jumpai kalau kita menonton TV atau membaca di koran ada banyak perselingkuhan-perselingkuhan ada banyak hal-hal lain yang menunjukkan ketidaktaatan ketidaksetiaan pada hukum-hukum aturan-aturan pertanyaannya apakah begitu sulitnya kita setia kepada aturan-aturan hukum-hukum itu bacaan-bacaan minggu ini itu mengajak kita melihat sebenarnya tidak susah untuk mentaati aturan dalam kitab ulangan Musa itu memberi tips sederhana bagi orang Israel orang yang setia kepada perintah Tuhan itu sederhana saja kalau dalam hidup sehari-hari dia melakukan perintah Tuhan itu dengan pas tidak dikurangi tidak ditambahi itulah orang yang disebut setia kepada perintah Tuhan kita tahu perintah Tuhan yang pokok pada orang Israel itu tertuang dalam 10 perintah Allah dan ketika orang Israel setia kepada perintah itu dilakukan dengan bagus itu orang sudah dikatakan mengikuti perintah Tuhan ini yang paling mendasar Yesus dalam Injil yang kita baca minggu ini dari Injil Markus pasal yang ke-7 juga memberi tips yang lebih baik lagi bukan hanya sekedar melakukan perintah-perintah Tuhan secara lahirilah tetapi Yesus mengajak lebih dalam orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikritik oleh Yesus mereka sebenarnya mau melakukan aturan Taurat itu tetapi kesalahannya adalah mereka nambah-nambahi dengan aturan yang lebih banyak lebih berat mereka juga hanya menekankan pelaksanaan secara lahiriah tidak melihat lebih dalam Yesus bukan orang yang tidak taat aturan dia tahu aturan dia mentaati aturan tetapi mengajak orang melihat lebih dalam mengapa aturan itu dibuat dalam konteks ini kita menyaksikan bagaimana Yesus mentolerir para murid yang makan tanpa mencuci tangan mencuci tangan itu kan sebenarnya soal kebersihan supaya lebih higienis tetapi ketika kondisi tidak memungkinkan mungkin tidak ada air ya tidak harus cuci tangan jadi karena Yesus menangkap maksud terdalam dari peraturan itu membuat dia sungguh-sungguh memahami aturan main pada intinya pada pokoknya kalau kita mau setia pada aturan bukan hanya aturan yang dibuat oleh Tuhan tetapi juga aturan hidup sehari-hari sebagaimana dilakukan Yesus kita juga perlu melihat maksud dari aturan itu yang terdalam itu apa sehingga kita sungguh-sungguh menghayatinya bukan hanya sekedar melakukan tetapi sungguh-sungguh melakukan dari kedalaman hati sehingga kita tidak menjadi legalis tetapi juga sungguh-sungguh bisa melaksanakan menjadi lebih dalam kalau demikian kadang-kadang kita bisa jadi tidak persis melakukan aturan itu karena kita tahu misalnya kita setiap minggu orang Kristen, orang Katolik pada umumnya harus ke gereja tetapi suatu kali karena dalam perjalanan ke gereja itu ada kecelakaan dan kita menolong ya kemudian akibatnya kita terlambat ke gereja itu tidak menjadi soal karena ada sesuatu yang lebih berharga yang kita perjuangkan sesekali terlambat karena alasan menolong orang meskipun aturannya kalau ke gereja harusnya tidak terlambat harus tepat waktu demikian juga ada banyak hal-hal yang lain dalam hidup sehari-hari yang bisa kita jadikan contoh bagaimana kita men setiai aturan-aturan saudari-saudaraku yang terkasih semoga inspirasi bacaan-bacaan minggu ini membuat kita melihat ulang sejauh mana kita mengikuti aturan-aturan itu bukan hanya aturannya Tuhan saja perintah-perintah Tuhan tetapi perintah-perintah Tuhan itu terjabarkan dalam peraturan sederhana hidup bersama setiap hari ketika kita sungguh-sungguh melihat yang inti, yang pokok semoga kita sungguh-sungguh bisa men setia itu lebih dalam semoga bacaan ini meneguhkan dan menguatkan perjuangan hidup kita sehari-hari Tuhan memberkati kita sekalian Tuhan memberkati kita sehari-hari 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 Tuhan memberkati